Halo, buat para yang buka Youtube yang tidak ada kerjaan, saya tahu kalian lagi tidak ada kerjaan dan ketemu saya lagi. Balik lagi sama saya, Ocim, Dino Aing TV. TV-nya para pemotong ya, buat para pecinta Persib. Nah, kali ini saya mau bahas buat starting line-up Persib hari Sabtu lawan Madura United Team. Kalau kemarin itu lawan... Apa kembali ini? Balik papan, balik papan kan banyak yang cegera tuh, gak banyak sih si Pugliara, kayaknya bakal sedikit menjadi perlombakan karena dari game-game sebelumnya relatif sama si starting line-up-nya. Makanya kalau sekarang, kalau untuk keeper, sudah tidak asing dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, Imade Wirawan yang bakal menjaga atau apa sih? Ini, Imade Wirawan. Terus, back kanan, e-back kiri itu Tonis Cipto. Dan ini, dua palang pintu ada Fujovic sama Purwak Ayudit. Dan yang kiri ini, katanya sedang bermasalah ya. Biasanya kan Dias Angga. Tapi saya vote Dias Angga sih, cuma katanya kemarin katanya ya. Si Yanto Basna kan udah jarang dimainin gara-gara kartu merah kemarin dan katanya sedikit terjadi perpecahan antara Yanto Basna sama Dejan. Tapi kita doain aja, semoga tidak mengganggu performa passive dan teamwork-nya ke depannya, oke? Kalau buat sekarang, saya masih lebih prefer Dias Angga karena dari permainan sebelumnya, dia bisa nutup dan maju juga lumayan bagus. Itu ya kalau untuk 4 back, seperti ini, standar. Untuk tengah, mungkin ini ada gandang penganggut lain. Mas Har, Mas Hariono, Genaro Gattusonnya Indonesia mungkin ya. Terus, sama ini biasa, si Kim Kurniawan yang selalu di, mungkin di Cibir gitu ya oleh netizen di IGP, di internet lah ya. Tapi, kalau menurut statistik, ya mainnya cukup bagus. Karena menurut Dejan juga kalau jangan mungkin lainnya tanpa lihat bukti statistik. Makanya, nah, di belakang dia bakal dinuetin sama Kim, mungkin ya Kim Kurniawan sama tengahnya nih. Tengahnya kan pegelihara cedera nih, kepalanya pakai perban, jadi kayak buah pir mungkin ya kepala anak. Jadi, mungkin saya lebih prefer tengahnya itu ke Taufik atau Ateb. Cuma karena Ateb itu lebih bagus untuk jadi sayap, saya lebih prefer ke Taufik. Jadi, mungkin Taufik dan Hariono jadi bertahan dan di depannya yang mengatur serangannya mungkin Kim Kurniawan. Kayak gini, buat tengah mungkin sama 4-3-3. Kenapa 4-3-3? Karena, asalnya kan saya berpikir bahwa si Van Dijk bakal dinuetin sama Belencoso. Tapi, kata Dejan sendiri, katanya Van Dijk pas dimain cuma mengganti, tidak menjadi starting line-up. Makanya, kalau untuk starting line-up mungkin, formasinya masih sama 4-3-3 seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan di kanan, di sayapnya ada San Piero, lalu ada juga biasanya David Lali, cuma saya lebih prefer sama Tantan yang putra asli lembang. Sama ini, Belencoso yang masih belum bisa ngoling, tapi kemarin ngasih asis layar lumayan. Mungkin seperti ini, gambaran buat Hari Halk, mungkin hari Sabtu lawan Madura United. Semoga kita dengan formanya seperti ini, versi dapat 3 poin dan depannya mulai ngoling lah ya. Karena masa kalah sama Fujovic, dia baik gitu, tapi ngolingnya udah 2. Makanya, kalau bisa, hadirnya Van Dijk mungkin nanti di tengah-tengah obat kedua, mungkin karena kata berita Van Dijk bakal main antara 20-30 menitan lah ya. Mungkin kalau nggak ngeganti Belencoso, mungkin bakal ngeganti tengahnya. Tapi karena belum ada foto aja, sepakai ini 2-nya, anggapin ini Van Dijk. Anggapin Van Dijk, oke. Jadi mungkin di tengah-tengah kalau dia nggak ngeganti Belencoso, dia bakal ngeganti pemain tengah dan ngeganti formasinya jadi 4-4-2. Oke, kalau misalkan yang diganti adalah Tophie, jadi seperti ini. Jadi seperti ini mungkin yang tengahnya, yang pengatur di tengahnya itu ada Hariono sama Kim Purnyawan dan di kanannya Sam Piero. Sama Tantan mungkin karena udah tua mungkinnya udah capek, mudah capek diganti juga sama kalau nggak David Lali Atep. Tapi kalau menurut saya yang bakal main sekarang Atep mungkin ya. Karena Atep, Captain versinya sekarang dia udah jalan main. Jadi mungkin ya, ini kalau obat kedua ini anggap Van Dijk-nya. Karena Van Dijk di obat kedua mungkin, Mungkin kalau Van Dijk sudah masuk, mungkin si Belencoso bakal lebih mendapat supply bola dan lebih atraktif mungkin permainan versinya. Kalau menurut saya Awal Maduro United kan sama-sama di atas, mungkin pemban atas. Mungkin akan berjalan cukup imbang. Tapi saya optimis kalau misalkan si SVD udah main versi bisa menang lah ya. Dan strikernya kalau bisa udah menggoling. Mungkin prediksi skor 1-2-0 lah. 1 atau 2-0 atau 2-1. Ya banyak banget ya. 2-1 lah ya. 2-1 kalau katanya 2-1. Untuk versi. Mainnya di Jalakarupat kan ya mas? Jalakarupat. Oke? Gitu aja dari saya. Kalau ada yang gak suka dengan prediksi starting line up, silahkan komen di bawah. Untuk biar makin maju lagi, jangan lupa like, share, dan ya like, share ke semua mesos kalian. Jangan lupa subscribe Noaing TV ya. TV-nya, channelnya para Pobotok. Gitu aja dari saya. Makasih. Jangan lupa, jangan lupa nonton terus Noaing TV. Karena bakal ngasih update-update terbaru tentang versi dari Pra dan Pasca Pertandingan. Oke gitu aja dari saya. Makasih. Dadah.